selamat menikmati oke kita lanjut saja ke info intinya oke yang pertama disini admin ingin memperlihatkan kembali terkait pernyataan dari Ibu Nunuk Suryani mengenai mekanisme seleksi P3K Guru 2023 dimana P1 tanpa penempatan bisa bergembira nah jika kita scroll ke bagian bawah rekan-rekan ya nah disini kita akan mendapatkan pernyataan bahwa untuk mempercepat rekrutmen P3K 2023 tambah dirjen Nunuk maka permempan RB nomor 20 tahun 2022 tidak diubah tidak diubah artinya seleksi P3K Guru 2023 menggunakan regulasi yang digunakan seperti seleksi P3K 2022 jadi jelas rekan-rekan ya artinya permempan RB nomor 20 tahun 2022 tetap menjadi acuan namun sebelum kita lihat alurnya kita terlebih dahulu kembali menyimak pernyataan dari Ibu Nunuk ini bagaimana mekanisme seleksi P3K Guru 2023 dirjen Nunuk menyampaikan ada tiga cara yang pertama pastinya adalah seleksi penempatan guru lulus PG atau P1 penempatan guru yang telah lulus PG pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan pertanyaan pesertanya adalah guru lulus PG pada seleksi P3K 2021 yaitu K2 non-K2 atau guru non-ASN sekolah negeri yang masa kerjanya sudah tiga tahun lulus pendidikan profesi guru atau PPG dan guru swasta jadi ini tetap aturannya seperti ini rekan-rekan ya nah alur penempatannya tetap seperti ini yaitu K2 dulu baru guru non-ASN sekolah negeri setelah itu jika masih terdapat kuota lanjut lulusan PPG dan yang terakhir adalah guru swasta jadi teman-teman yang swasta jangan berkecil hati karena tetap mendapatkan ruang pada seleksi P3K 2023 selanjutnya adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi nah seleksi kesesuaian ini berlaku buat teman-teman yang selain daripada P1 tersebut seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan di mana kompetensi profesional pedagogik, sosial, dan kepribadian pesertanya adalah guru honorer K2 guru honorer negeri dengan masa kerja minimal tiga tahun jadi disini terbagi menjadi dua rekan-rekan ya adalah guru honorer K2 dan guru negeri dengan masa kerja minimal tiga tahun tanpa berlama-lama kita lanjut saja mengecek mekanismenya dari kemendikbud nah tadi dikatakan oleh ibu nunuk seriani bahwa mekanisme seleksi P3K 2023 itu sama dengan mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 artinya apa yang ada di dalam aturan atau mekanisme ini ini sama persis yang akan digunakan di tahun 2023 nanti nah kita akan kembali melihat di bagian sini alur data pelamar rekan-rekan ya di mana pelamar diharuskan terdeteksi di dapodik dan atau jadi ingat rekan-rekan ya terdeteksi di dapodik dan atau database THK2 BKN jadi buat teman-teman yang THK2 ya disini kita bisa lihat ada pelamar pelamar itu login di SSCASN saat login di SSCASN sinkron NIK nama tempat tanggal lahir terus sinkron NIK kirim atribut guru kategori pelamar riwayat ajar kualifikasi dimana pada saat login nanti akan terdeteksi nah disini kita bisa lihat sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2, P3, atau P4 jadi disini keempat-empatnya bisa dideteksi ketika login di SSCASN nah disini kita bisa lihat ada kotak rekan-rekan ya memperhatikan linearitas linearitas misalnya dari kualifikasi akademiknya jenis sertifikasi sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2019 dengan formasi atau mata pelajaran nah kita tahu ada kabar gembira buat teman-teman yang masuk dalam kategori mapel gemuk rekan-rekan yang tidak mendapatkan formasi karena kelebihan begitu istilahnya atau overload nah dimana disampaikan juga oleh Ibu Nunu pada saat audiensi bersama rekan-rekan honorer bahwa diupayakan dimana seperti guru bahasa Inggris PKWU itu mendapatkan ruang yang lebih besar lagi dibanding tahun 2022 akan mendapatkan ruang lebih besar lagi rekan-rekan ya bahkan di gadang-gadang akan dilinerkan ke sekolah dasar bisa linear dengan guru kelas misalnya seperti itu rekan-rekan ya namun jika misalnya dia memiliki sertifikat pendidik nah ini juga bisa rekan-rekan ya dilihat sertifikatnya dengan formasi atau mata pelajaran yang dipilih nah kita bisa lihat di bagian bawah sini aplikasi info gtk kemendikbud.go.id untuk perval ijasa nah nanti mungkin ada perintah lagi terkait perval ijasahnya dimana disana nanti akan terintegrasi ke Dapodik Dapodik kemendikbud dengan simpek nah ini simpek disini adalah tempat penginputan apa namanya formasi-formasi yang telah disodorkan oleh pemerintah daerah nah nanti masuk ke informasi kemendikbud dan inilah yang saat ini sedang berjalan rekan-rekan ya penginputan di informasi yang dimulai di tanggal 20 Maret nah seperti itu rekan-rekan ya jadi ini terkait sinkronisasi data jadi teman-teman itu yang P1 jangan khawatir terkait status P1 nya tidak akan hangus nah disini selanjutnya prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori nah ini tetap diberlakukan juga rekan-rekan ya yang dimana dimulai dari THK 2 terus honor negeri lulusan PPG dan honorer swasta jadi teman-teman dari swasta jangan berkecil hati karena itu tetap apa namanya di akumunir juga nah disini juga dikatakan bahwa pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 jadi teman-teman yang P1 jadi ini khusus P1 ya silahkan diingat-ingat nilainya silahkan diingat-ingat nilainya pada saat ikut seleksi P3K di tahun 2021 berapa nilainya berapa nilai teknisnya berapa sosio-kultural dan manajerialnya wawancaranya berapa karena kenapa nanti jika ada nilainya yang sama maka ada urutan seperti ini dilihat siapa nilai teknisnya paling tinggi seperti itu rekan-rekan ini untuk P1 dan nantinya ketika mereka login di SSJSN maka mereka langsung mendapatkan penempatan akan dilihat di akunnya ini di akun masing-masing rekan-rekan ya setelah itu lanjut pemberkasan dan terakhir teman-teman tersebut akan bertugas di sekolah yang sudah muncul disini ya penempatannya jadi ini untuk P1 kita lanjut ke P2 kita lanjut ke P2 dulu nah ini untuk P2 dan P3 P2 dan P3 pelamar prioritas 2 dan 3 itu ada THK 2 dan ada guru honorer di sekolah negeri untuk guru honorer sekolah negeri pastinya adalah terdaftar di data pokok pendidikan kurang lebih 3 tahun minimal 3 tahun rekan-rekan ya terdaftar di DAPODIK atau data pokok pendidikan jadi teman-teman yang sudah 2 tahun kemarin sudah 2 tahun lebih silahkan dihitung-hitung pada saat nanti pembukaan pendaptaran apakah sudah mencapai 3 tahun atau belum seperti itu rekan-rekan ya kenapa itu sangat penting agar rekan-rekan itu tidak perlu dites lagi tapi cukup diobservasi nah untuk teman-teman P2 dan P3 itu nantinya login di SSCISN setelah itu ada pemilihan formasi ada pemilihan formasi setelah melakukan pemilihan ada seleksi administrasi dan ingat ya itu dilakukan oleh pemerintah daerah teman-teman setelah itu ada sanggah administrasi jika ada misalnya yang gagal atau di TMS-kan di seleksi administrasinya itu bisa melakukan sanggah dan selanjutnya setelah melakukan sanggah ada pengumuman hasil seleksi administrasi nah yang lulus dalam seleksi administrasi inilah yang akan lanjut dalam seleksi kompetensi yang kita kenal dengan istilah observasi atau penilaian kesesuaian setelah seleksi kompetensi atau penilaian kesesuaian ini nanti ada juga kesempatan untuk melakukan sanggah nah ada sanggahan rekan-rekan ya setelah melakukan sanggah dan semuanya sudah berakhir dan lanjut ke pengumuman seleksi kompetensinya nah disinilah nilai nama-nama real atau 100% yang lulus akan lanjut ke pemberkasan dan disini kita bisa lihat guru nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan selama ada kebutuhan jadi rekan-rekan itu akan ditempatkan di sekolah induknya jika ada apa namanya kebutuhan disana nah siapa yang akan melakukan penilaian pastinya rekan-rekan juga sudah paham siapa-siapa saja kita bisa lihat di bagian atas yang pertama terkait penilaian kesesuaian itu yang dinilai apa saja yang dinilai adalah kompetensinya kinerja dan latar belakang selanjutnya tim penilainya terdiri dari 5 unsur ada kepala sekolah guru senior ada pengawas yang keempat ada dinas pendidikan dan terlahir adalah BKPSDM seperti itu rekan-rekan ya jadi ada tim penilainya intinya alur seleksi pelamar prioritas 2 dan 3 di tahun 2023 itu seperti ini jadi ini perlu diingat juga rekan-rekan ya perlu diingat juga ini alurnya karena tidak mungkin ada peraturan menteri pendagunaan aparatur negara reformasi dan birokrasi atau permempan RB baru lagi karena itu akan memakan waktu kata ibu Nunu dan berdasarkan permempan RB nomor 20 nah inilah aturannya atau alurnya rekan-rekan ya oke mungkin cukup sampai disini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini pantau terus channel ini admin akan terus berbagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh